Saya mau bertanya, lebih baik nikah dulu baru maafan atau maafan dulu baru nikah? Iyakunu fukhara Kalau dia miskin, yughnihimullah Allah akan mengkayakan dia Inja'akum Kalau datang laki-laki ke rumah kamu, hai para bapak-bapak yang punya anak gadis Kalau datang laki-laki kepada kamu, ingin meminang anakmu, adikmu Tardawna dinahu, akhlaknya baik Agamanya baik Nikahkan dia Ingat, kalau mahar tinggi, zina murah Mahar dibuat melambung, maka zina akan murah Anak-anak muda, siapkan karton, turunkan harga mahar Turunkan harga mahar Betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah Allah bukakan pintu rezeki Saya diundang pengajian konglomerat Orang kaya berat Ustaz, kata istrinya Waktu kami baru pertama nikah dulu Setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu Kenapa? Karena dia tahu kami mau pinjam beras Sekarang, lihatlah Hebat, megah, mewah Oleh sebab itu, maka Orang tua bantuin anak-anak muda Jangan sampai mereka berzina, berzina, berzina Saya mau anak saya punya kepribadian dulu, Pak Ustaz Mobil pribadi, rumah pribadi, ruko pribadi Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas Ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal Ada kiai-kiai kita datang ke Ustaz Di sini, di Bogor Ada majlis Tafakuh Fiddin Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki Semua sanat-sanat kitab mazhab syafi'i ada kepala Murid langsung dari Syekh Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadani Saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah Syekh Ajiz nih Kasih saya ijazah Syekh Ajiz dukajami amarwiati wa kutubi wa mu'allafati Aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku Semua zikir-zikir Semua kitab-kitabku Semua hadis-hadisku Kuriwayatkan untukmu semuanya Dikasihnya kitab ijazah Saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah ngambil ijazah Nah di Jum'ah Dari Syekh Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadani Salah satu gurunya Banyak guru-gurunya yang lain Syekh Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadani Salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Maki Nanti akan diundang tablik akbar kemarin Ah panggil Belajar Ambil Bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain Mungkin saya tak kenal Mungkin saya tak tahu Belajar dari kiai-kiai kita Yang mukhlisid Yang baik Amalkan Gak paham nanya Banyak Tidak ada parung Banyak kiai-kiai Habib Bagaimana cara mensucikan hati Dari sifat-sifat yang mengotori hati kita Pak Ustaz Lihat dulu Kotornya apa Penyakitnya apa Gak bisa main pukul rata semua Nih Nggak Hasad misalnya Ganti contoh hasad Hasad dengki Ngeliat orang mobil baru Kumat jantung koronel Gimana caranya Pertama Ucapkan selamat Salam sama dia Ucapkan selamat Selamat ya Oh tuh berat tuh Kita umurnya sama Kerjanya sama Main bareng Tapi dia nikah duluan Nah itu ngucapkan selamat tuh berat Selamat ya Maka ucapkan selamat Barakallahu lakuma Baraka alaikum Wajam abainakuma Fiqayah Dah Yang kedua Doakan dia Ini jangan lupa doakan dia Selesai solat Ya Allah Ini temanku baru aja menikah Aku nggak terlalu sakit Kalau dia menikah Ya Allah Yang ku sakitkan Aku suka sama istri dia itu Tapi dia Valentino Rossi Dia salib aku duluan Ganti yang lebih kaya Lebih cantik daripada itu Ya Allah Jangan kuat-kuat Nanti dengar teman sebelah Oh nanti ada hati ya kan Pertama Doakan dia langsung Yang kedua Doakan dia Daripada Jauh Dari rumah Dari mana jauh Yang ketiga Minta kepada Allah Selesai hudu Hudu Zahir Sudah Batinnya Allah maja'alni minat tawabin Waja'alni minal Mutatahirin Sucikan hati Waja'alni min ibadika Salihin Bagaimana menyikapi seorang kakak Yang nanti jadi teroris Mau ngebom Dan saya seringkali dikatakan Yang pakai baju syari itu Suka ngebom Menyikapi seorang kakak Yang nanti Melarang adiknya Untuk datang ke majelis taklim Dengan alasan Nanti jadi teroris Jangan ikut pengajian Ustadz Somad Itu ustadz teroris Jangan ikuti kajian Ustadz Dari Sulaiman Itu teroris Jangan ikuti kajian Ustadz K.H.J. Dr. Khalil Nafis Itu teroris Kamu setan Mana yang lebih bahaya mas Setan apa teroris Ini orang Dia salah persepsi Dari mana dia salah persepsi Salah informasi Kenapa dia salah informasi Dia gak mau tabayun Yang teroris itu mana Mana teroris itu Mana teroris itu Oleh sebab itu Kamu adiri pengajian Kalau dia gak mau ke masjid Kamu share Dia punya nomor whatsapp kan Makasih video cerama Ustadz Abdul Somad Ini yang kamu bilang teroris Kirim sama dia sebanyak Antum kirim 5-10 video Nanti satu kan dia dengar Ya ini teroris nih Nah ini wajahnya kan wajah teroris Menurut kamu Ciri teroris itu apa mas Teroris itu berjenggot Berbulu Sekarang ada teroris Yang gak ada bulunya sama sekali Asun Wiratu Teroris The real teroris Asun Wiratu Yang ngomong siapa Majalah Times Amerika Jadi ternyata teroris ini Harus didudukkan masalah Saya pernah dengar Di salah satu kajian Dikatakan saat itu Bahwa rahmat Allah Ada seratus Yang sembilan-sembilan Di antaranya disimpan Allah Satu rahmat Diturunkan Allah Apakah itu benar Innalillahi tis'atan Innalillahi mi'ata rahmah Allah punya seratus rahmat Lalu diturunkannya Satu Yang satu rahmat Itulah rebut-rebutan Antara kita Dengan gajah Seandainya Tidak ada rahmat pada gajah Kakinya yang besar Sudah menginjak anaknya Sudah lama Gajah punah Dari atas muka bumi Seandainya rahmat Tidak ada pada harimau Harimau bertaring yang lapar Melihat anaknya merah Sudah dia terkam anaknya Sudah lama Harimau punah Tapi harimau punah Bukan karena induhnya Tapi karena orang yang Tidak ada rahmat di hatinya Dia kuliti itu harimau Tidak ada sampai hari ini Babi memakan anaknya Walaupun babi itu brutal Arab Tidak ada Kenapa? Ada rahmat di hati babi Tapi ketika manusia Tidak ada rahmat dalam hatinya Anak kandungnya Dia buang dalam kresek Dia masukkan ke botol Dia campakkan ke sungai Dia campakkan Tidak ada rahmat dalam hatinya Makanya hadis Musal salat bin awaliyah Semalam saya Satu majlis dengan Habib Umar Saya salaman Ustaz Adis ni musal salat bin awaliyah Setiap meriwayatkan Hadis ke murid Pasti hadis ini yang diriwayatkan Haddathani syaihi An syaihi Syaihi An syaihi Mutasil Bissanadil mutasil Ila sahabil jalil Abdullah bin Amr Ibn As Anil nabi Sallallahu salam Arrahimuna Yarhamuhumurrahman Irhamu manfil ardi Yarhamukum manfil sama Hanya yang punya Kasih sayang di hatilah Yang mendapatkan Rahmat Allah Kasih sayanglah Kepada makhluk Yang ada di bumi Maka malaikat-malaikat Yang ada di langit Akan sayang Kepadamu Orang yang tidak ada Kasih sayang Man la yarham La yurham Kita melihat Pemabuk Pezina Pemerkosa Bukan marah Kita kasih sayang Kasian sama dia Ente Saya kasian Nengok ente Masuk neraka Jahannam Aku mau selamatkan ente Maka bawaannya Bukan ponis Kita ini da'i Ngajak orang ke surga Bukan hakim Yang pakai padu Neraka 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 Kita ini da'i Mengajak orang Ajak orang ke jalan Dengan kata-kata Santun Dengan suri taulah Dan yang baik Ternyata tadi baru jilid satu Andai dia perlu Didebat Debat dia Seperti Ustaz Ihsan Mokoginta Seperti Zakir Naik Debat dia Dengan cara yang santun Dengan cara yang santun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton